Terima kasih Hai guys, jumpa lagi dengan kita tentunya dengan kabar dan info terbaru Lesti dan Bilar di malam hari ini Tentu kabar ini ya mengejutkan kita semua Tetapi apapun itu marilah kita bisa mencerna dan menyimak baik-baik info terbaru kesayangan kita ini Ya terkait jadwal syuting dan juga keberadaan Rizky Bilar di LIDA 2021 Yang mana sebagaimana disampaikan oleh Ibu Sewi Direktur Program SCM bahwa Yang namanya LIDA akan segera dimulai LIDA 2021 ada tambahan host Ruben dan Arafah Ada sahabat Dota DJ Eleven dan Biodi Tayang juga di bulan Ramadan ada guru public speaking dan psikolog LIDA 2021 akan berlangsung dari bulan Maret sampai Juni Wah kita tentu dengan adanya tambahan Ruben dan Arafah Kita bertanya-tanya bagaimanakah dengan hostnya Siapa saja yang akan menjadi host di LIDA 2021 Dari berbagai selentingan dari berbagai kabar Yang jadi host LIDA 2021 cuma Ramzi, Ivan Hakim, Ruben Onsu, Rara, Jirayud dan Gilang Dirga Dimanakah kesayangan kita Rizky Bilar ini kata si Dari Bilar kenapa gak ada di LIDA ya Sebenarnya ini biar kalian juga gak menyalahkan kanan-kiri, kanan-kiri Mengapa Bilar gak ada di Mereka tuh kerjanya harus mulai agak dikurangin dan dibagi-bagi Karena apa biar saling menutupi dan melengkapi gitu Ya sebelumnya pun Dari sudah mengucapkan doain ya Bilar ada LIDA Dan di LIDA gak ada masalah apa-apa kok Dan masalah jadwal aman cuma lagi urus internal gitu Kata si Dari Bilar yang dulu maupun juga sudah punya fan fanatic billover Tetapi tetap tertip gak rasa grusuk guys Ya Aduh ribet amat gue kan pengen DJBB Bilar di LIDA Wah dia ingin kedua-duanya guys Ya itulah berbagai reaksi dari para fan Yang juga sebenarnya tak sabar menunggu kabar yang ternyata membuat kita terhenyak Karena ya Rizky Bilar tak jadi host di LIDA Ya harapan mereka harapan fan LESLAR Walaupun tak menjadi host tetap tetapi Rizky Bilar tetap menjadi salah satu Yang namanya Ya tamu host atau undangan ketika Mereka tentunya pada berkangen RIA Ya maksudnya fan LESLAR guys Yang sama-sama kangen Bilar yang dulu maupun Juga sudah punya fan fanatic dan billover Tetapi tetap tertip gak rasa grusuk Ya berlanjut berikutnya berbagai tanggapan ya Bahwa mereka memberikan berbagai tanggapan terkait keinginan mereka sebenarnya Ingin menyaksikan kesayangannya Ya ini Rizky Bilar Coba ngomongnya Yang enak jadi gak berasumsi Nanti gue kasih micin Biar enak dan dikit Omonganku Ya semua terbawa kebapuran Biasalah yang namanya berharap Kita mau bagaimana lagi guys Yang menjalankan adalah Rizky Bilar dan si dedek LESLAR dan juga pihak indosiar Dan juga manajemennya Tentu apapun yang menjadi pilihan mereka Baik LESLAR maupun Bilar Baik ya pihak indosiar Tentunya itu adalah hal yang terbaik Dengan mempertimbangkan segala sesuatunya Tentu apapun yang dilakukan oleh si dedek Dan Rizky Bilar kita selalu support mereka berdua Dan jangan sampai netting Dan jangan sampai juga menyalahkan Atau menyurutkan ya berbagai aspek Berbagai pihak tentunya Karena apapun yang mereka lakukan Mereka berupaya semaksimal mungkin Dalam rangka juga Mempersiapkan yang namanya hari bahagia Bagi LESLAR dan Bilar Lalu bagaimanakah reaksi si dedek LESLAR ketika sang kekasih Tak jadi host di LIDA 2021 Tentu kalau si dedek LESLAR sendiri akan mendukung Men-support segala sesuatu yang menjadi pilihan Baik itu pilihan Rizky Bilar maupun juga pihak indosiar Pilihan Rizky Bilar maupun mini jenialnya Ataupun pilihan sistem di indosiar Karena itu tentu sudah garisan yang maha kuasa Dan juga sudah pilihan Jadi apapun pilihan kita selalu dukung Dan termasuk si dedek LESLAR tentunya mendukung Apapun yang dipilih oleh kekasihnya Oleh calon imamnya Demi kebaikan hari esok tentunya guys Makanya kalau min sarankan Marilah kita selalu positif thinking Dan selalu mendukung Dan kalau kita rindu ya tentu saja Pastinya Bilar akan selalu tampil di acara-acara Yang akan menampilkan kebersamaan mereka Walau tak harus di LIDA 2021 Jadi ya kemesraan mereka tentunya Tidak ingin selalu diumbar di acara televisi Jadi hal itu juga sesuatu yang bagus Dan kita dukung Agar memang mereka juga hidup Pola hidup juga sehat guys Tidak terlalu ngoyo nanti drop Dan sakit kan kasihan juga Jadi marilah kita selalu dukung Dan doakan Yang terbaik bagi couple cute kita Agar nantinya Di tahun ini Mereka Disegerakan Menjadi Sepasang Suami istri Menjadi Hubungan halal Makanya Bagi kalian yang ingin kabar Terbaru terupdate Tentang mereka berdua Jangan lupa Untuk langsung stay tune di channel kita ini Jangan lupa yang cukup mudah Dengan kalian klik subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar kalian tak ketinggalan kabar Dan info terbaru Kesayangan kita ini Yakni Lesti dan Milar Hanya Di channel Kesayangan kita ini Jadi silahkan bagaimana Menurut kalian Silahkan kalian berkomentar Sebebas-bebasnya Cuman harus sopan Dan santun Agar tentunya Tak merugikan diri sendiri Dan orang lain Itu saja Dari Mimin Terima kasih telah Menonton Yuk Bye-bye Terima kasih telah